Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok empat yang beranggotakan saya sendiri Elina Mailani Solehah, Anis Azizah, Alfian Urbadiah, dan Ariana Amalia Anissa. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang problematika penerapan kerangka understanding by design di lembaga formal sebagai guru. Guru memiliki tugas dan peran penting dalam dunia pendidikan. Tugas pokok seorang guru adalah mendidik peserta didiknya dalam berbagai keilmuan, dalam rangka mencapai tujuan dan meningkatkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Banyaknya materi yang dicakup dalam suatu pembelajaran, terkadang langkah pembelajaran tidak disesuaikan dengan tujuan dan evaluasi pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan berdasarkan rutinitas mengajar, artinya metode dan media belajar yang digunakan tidak bervariasi dan tidak disesuaikan dengan karakter peserta didik, menurut Pertiwi et al. tahun 2019. Oleh karena itu, guru perlu merancang pembelajaran sebelum masuk ke kelas agar tujuan yang ingin dicapai dapat berjalan dengan optimal. Guru diharapkan mampu membuat para peserta didik mengerti apa yang harus akan mereka pelajari, salah satunya dengan menerapkan pendekatan understanding by design di sekolah. Menurut Wichen and M. Sirkaik, mendefinisikan understanding by design merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang meningkatkan pemahaman secara mendalam dan keterlibatan peserta didik. Desain pembelajaran ini berorientasi dari hasil belajar atau cara berpikir tentang pembelajaran, penilaian dan pengajaran yang memampatkan peserta didik di tengah proses pembelajaran. Understanding by design adalah sudut pandang atau pendekatan dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran sebagai sebuah cara untuk membangun pemahaman peserta didik melalui backward design. Backward design adalah model dengan gagasan bahwa proses design harus dimulai dan dengan mengidentifikasi hasil yang diinginkan dan kemudian bekerja secara mundur. Mengembangkan instruksi yang menggerakkan peserta didik untuk mencapai hasil tersebut dengan memutuskan tugas atau kegiatan peserta didik yang akan dilakukan. Hal ini sesuai dengan pendapat menurut Nurlita tahun 2014. Salah satu metode perancangan pada pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran mundur atau backward design. Seperti yang termakna dari namanya, design mundur dimulai dari akhir. Terlebih dahulu yaitu tujuan yang nyata dari kegiatan pembelajaran. Kemudian kita akan mundur untuk mengembangkan bahan ajar dan kegiatan yang memenuhi tujuan pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu tugas guru dalam mengimplementasikan UBD dalam pembelajaran. Dalam mewujudkan pembelajaran untuk pemahaman learning for understanding melalui understanding by design, sesuai dengan sulis Tiona 2015, guru perlu mengambil tiga langkah-langkah. Yang pertama yaitu guru lebih dahulu mengidentifikasi hasil belajar yang diinginkan, guru perlu pendata apa saja yang seharusnya dilakukan, dipahami, dan mampu dilakukan oleh pastadidik, dan pemahaman seperti apa yang diinginkan oleh guru. Yang kedua yaitu guru menentukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pastadidik benar-benar memahami materi belajar. Yang ketiga yaitu guru menyusun rencana kegiatan pembelajaran menggunakan prinsip where to. Penerapan dan pelaksanaan kurikulum UBD dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, mulai dari stakeholder, kepala sekolah, wakab kurikulum, guru, dan siswa. Permasalahan yang muncul harus segera diambil tindakan agar pelaksanaan kurikulum UBD dapat berjalan dengan optimal dan efektif. Guru sebagai pelaksanaan pembelajaran perlu menyusun rencanaan pembelajaran agar mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan di awal. Selanjutnya yaitu problematika yang sering terjadi. Seperti yang kita ketahui, dalam pelaksanaan di lapangan atau di sekolah, masih terdapat banyak pemasalahan yang muncul atau yang dialami guru sebagai pelaksanaan pembelajaran. Salah satunya yakni kurangnya pemahaman guru terhadap kurikulum UBD yang menyebabkan munculnya kesulitan dalam menerapkan UBD. Selain itu, keterbatasan waktu kepala sekolah dan wakab kurikulum untuk melakukan monitoring terhadap perancangan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum UBD menjadi penyebab guru belum terampil dan sepenuhnya menerapkan kurikulum UBD dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Selain itu, guru masih terpaku dengan buku teks dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas daripada menyusun rancangan pembelajaran sendiri dengan dimulai menyusun tujuan yang tidak dicapai. Permasalahan yang sering muncul di sekolah salah satunya yakni sebagian guru masih mendapatkan tugas tambahan dari kepala sekolah selain mengajar sehingga terkadang menyuruh waktu yang berdampak dalam penyusunan administrasi pembelajaran. Selanjutnya yaitu solusi. Solusi untuk menghadapi permasalahan tersebut yaitu membuat rencana kerja sekolah salah satunya dengan menghadirkan praktisi yang memberikan sosialisasi mengenai pelaksanaan pendekatan understanding by design. Wakab kurikulum dapat melakukan pemindahan terhadap guru agar dapat melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan understanding by design. dan dari pihak kepala sekolah perlu menjadwalkan monitoring untuk ikut andil memantau pelaksanaan kurikulum understanding by design di sekolah. Selain itu guru perlu menambahkan ilmu dan pengetahuannya secara mandiri atau dalam suatu forum MGMP agar dapat melaksanakan pembelajaran dengan optimal serta guru perlu membagi dan mengatur waktu yang dimiliki antara tugas pokok dan tambahan yang diembannya. Solusi berikutnya yaitu menambahkan wawasan dan meningkatkan kompetisi untuk menjadi sumber belajar dan fasilitator pembelajaran. Yang terakhir yaitu guru perlu melakukan lesson study. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.